Hai ketemu lagi teman-teman di Duija Panjapas channel channelnya masih seputar dunia bonsai kelapa nah pada kesempatan kali ini saya punya bibit yang sudah tumbuh tunas teman-teman ini ini lumayan panjang akarnya ini kalau enggak salah dari jenis kelapa gading kuning nah rencananya saya mau bikin bonsai kelapa yang akarnya lurus panjang ya lurus panjang biasanya saya menggunakan media air untuk memanjangkan akar tapi karena bentuknya tidak beraturan saya coba teknik lainnya memanyakan akar menggunakan teknik lain kira-kira apa itu tekniknya Oke ikuti terus video ini yang belum berlangganan seperti biasa pojok kiri atas nama channel saya subscribe lonceng silahkan diaktifkan saya hitung 1 sampai 10 110 Oke sudah diklik langsung ke video selengkapnya ya oke saya bersihkan saya kupas dulu ini ya saya akan gunakan yang ini selamat menikmati nah ini sudah bersih teman-teman sudah saya amplas jadi biar memudahkan nanti ya kalau sudah jadi biar kita tidak membersihkannya lagi selanjutnya yang diperlukan adalah saya sudah siapkan satu buah pot lengkap dengan media tanah ini campurannya pasir ada kokopit sedikit terus kotoran hewan kotoran sapi yang sudah jadi tanah Hai sama tanah ya tanah biasa jadi seperti biasa campurannya Hai dan diakini subur Hai terus yang tak kalah penting adalah untuk membuat akar panjang ini teman-teman saya sudah siapkan juga satu buah pipa PVC paralon ya ini ukurannya saya kurang tahu yang jelas Hai segini ya Hai lingkarannya Hai nah ini yang akan saya gunakan nanti untuk Hai memanjangkan akar bibit atau calon bonsai kelapa biar lurus akarnya kenapa saya bikin lurus nanti kalau sudah sudah jadi kita bahas lagi ya oke langkah selanjutnya adalah Hai eh proses Hai eh memasukkan ke pot ya di sini saya juga sudah menyiapkan tanah suburnya campuran medianya tambahan ya hai oke lanjut ke proses Hai yang saya lakukan hanya Hai menaruh pipa ppc-nya seperti ini ya Hai pastikan biar tidak lurus terus Hai terus Hai terus sebelumnya ini saya bikin miring sedikit biar nanti efeknya agak miring eh bonsai kelapanya Hai tentu juga batoknya ya miring sedikit tapi kalau teman-teman bikin yang datar nggak papa ya tergantung selera Oke sudah posisi Hai tegak lurus seperti ini Hai selanjutnya tinggal diisi media ke dalam ini ya ke dalam pipanya sebelumnya mohon maaf tempatnya berubah dari awal karena Hai ada serangan hujan jadi saya pindah Hai ke yang aman Hai kita penuhi ya Hai biar sedikit Hai padat dan tidak ada rongga Ayo kita siram dulu dikit Hai ininya juga hai 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 ke kita isi lagi dengan media tanah dan campurannya ya Hai yang bawahnya juga biar Hai eh sedikit tertanam Hai biar tidak goyang ini paralonnya hai 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 nah itu sudah terisi media selanjutnya hai 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 ini untuk calon bahannya ini atau bibitnya ini Hai saya akan gunakan kain sedikit ya Hai biar nanti Hai adaptasinya bagus Hai dan menjaga kelembaban walaupun ini tidak pakai media air setidaknya dan sewaktu nyiram lapnya akan tetap basah ya Hai kira-kira seperti ini Hai selanjutnya saya akan letakkan dia di atasnya ini Hai diatasnya seperti ini Hai nah ini ada Hai masih ada ruang kosong saya akan isi dengan media tanah biar penuh Hai nah ini sudah terisi penuh dengan media tanah Hai di kedua sisi yang maksudnya di pot sama di paralonnya ini Hai sebenarnya teman-teman bisa bikin Hai cowokan ya seperti membuat bonsai kelapa media air menggunakan Hai botol Hai air mineral ya bikin cowokan biar tidak goyang Hai nah untuk menjaga ini batoknya biar tidak goyang karena saya sudah terlanjur bikin gini Hai dan Hai menghindari pecah siapa tahu kena sinar matahari Hai saya akan gunakan ini kain atau lap ya lap pasah Hai menjaga kondisi tetap basah Hai saya akan tutup ini tutupi batoknya lalu saya ikat ya Oke langsung saja selamat menikmati nah beginilah proses pembuatan bonsai kelapa akar panjang disamping ada cara lain yaitu menggunakan media air untuk pipa paralonnya sendiri bisa diganti teman teman tidak harus pakai pipa bisa gunakan bambu ukuran tinggi rendah menyesuaikan satu lagi jangan lupa sisakan ruang sedikit ini seperti ini saya gunakan buat tempat menyiram tapi di musim hujan seperti sekarang mungkin agak jarang ya karena airnya sudah melimpah jatuh dari atas ini kurang lebih memerlukan 2-3 bulan biar akarnya sampai ke bawah selanjutnya nah kenapa saya bikin akar panjang lurus seperti ini tentu nanti agar bisa kita kreasikan lagi dari segi akar nah kira-kira seperti itu oke sekian dulu video saya kali ini simak terus video saya selanjutnya terima kasih tetap semangat berkarya dan berkreasi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati